Karena pasulon karisma ini mengklaim unggul daripada pasulon-pasulon lainnya. Sebenarnya unggulnya berapa persen dari penghitungan internal. Pasulon karisma punya bukti berupa C. Plano. Artinya kemungkinan untuk pergeseran suara tidak bisa terjadi. Ini sebenarnya sangat berat kepada kami ya. Saya sebagai ketua DVC Porta Demokrat, sekaligus wakil ketua DPR. Di satu sisi saya harus melakukan check and balance terhadap pemerintahan. Di satu sisi saya harus mendukung pemerintahan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Pemekasan. Apabila selama kontestasi ini ada ketegangan segala macam. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari ini sudah saatnya kita bersatu berangkulan untuk memanjukan Pemekasan dan menjahterakan masyarakat Pemekasan. Siap. Kita hari ini sedang merancang program 100 hari karisma. Sudah dirancang. Sudah betul-betul merasa unang ini. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teretan Pilik Madura kembali lagi dalam program Catatan Pena. Hari ini nuansanya cukup berbeda. Ketika kemarin ada ketegangan-ketegangan sedikit tentang Pilkada. Hari ini sudah mulai melandai, sudah mulai calling down. Dan hasil dari beberapa hitung cepat sudah keluar dan pasangan calon Kiai Holilur Rahman dan Haji Sukianto mendeklarasikan sebagai pemenang di Pilkada ini. Kita akan membahas lebih dalam, kita akan membahas lebih lanjut. Seperti apa sebenarnya kondisi yang terjadi dan benarkah pas lawan karisma ini menang. Sudah hadir di studio Catatan Pena Bapak Ismail SHIMIP. Pak Ismail ini sebagai wakil ketua tim pemenangan pas lawan karisma sekaligus jubir. Dan hari ini beliau menjabat sebagai ketua DPC Partai Demokrat sekaligus wakil ketua DPRD. Cerah sekali pagi ini, Pak Ismail. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Cerah karena menang atau cerah karena suasana sudah mulai calling down ini? Ya, suasananya sudah mulai calling down ya. Yang selama ini ada ketegangan segala macam. Saya kira semuanya sudah mulai mencair. Dan kita berharap kepada seluruh masyarakat Pemekasan kembali ke titik nolah. Bersama-sama untuk Pemekasan Maju. Bersatu kembali. Bersatu kembali untuk Pemekasan Maju. Bagi pas lawan karisma, Pilkada sudah selesai? Ya, kita anggap karena apa ya. Kalau proses mungkin ya, karena tahapnya masih jalan. Ya, monggo silahkan kan begitu. Tapi, bagi kami pasangan karisma, pasca 27 November, hari Rabu kemarin, kita anggap suasana ketegangan dan lain semacamnya itu kita akhirilah ya. Diakhiri dengan Husnul Khotimah. Karena pas lawan karisma ini mengklaim unggul daripada pas lawan-pas lawan lainnya. Sebenarnya unggulnya berapa persen dari penghitungan internal? Karena pada saat deklarasi kan menyampaikan unggul sekitar 10 persen. Dan itu angka yang luar biasa sekali. Berapa? Jadi, sebenarnya kalau kita coba flashback ya, dari data survei kita, kita ini sebenarnya keunggulan di angka 15 persen. Hasil survei terakhir ya. Hasil survei terakhir. Survei elektabilitas. Survei elektabilitas. Sebelum hari H. Nah, pada saat hari penjoblosan, kita kan ada tiga titik data yang kita persiapkan. Satu titik adalah Quick Con. Quick Connya. Ya, Quick Connya. Ya, internal. Ada satu titik memang khusus IT. Jadi, juga sama menghitung. Kemudian ada satu titik lagi. Real Con. Real Con ya. Berdasarkan C1KWK? Berdasarkan plano. C-Plano. C-Plano, ya. Yang di 1270 TPS itu, semua saksi memfoto C-Plano. Oke. Jadi, C-Plano ketika sudah dihitung, kan C-Plano oleh semua saksi di foto. Di foto. Dan itu dikirim ke... Nah, itu kemudian dikirim ke tabulasi kita. Oke. Nah, setelah selesai, maka akan baru C-HASIL yang diberikan oleh panitia KPPS kepada saksi. Iya, betul. Nah, hitung cepat Real Con kita itu, kemudian yang kita cepat mendapatkan data yang sangat akurat. Rekabitulasi waktu itu. Sangat akurat karena ada bukti foto. Ada bukti foto. Foto dan video. Jadi, pada saat BIMTEK saksi, kebetulan saya bagian yang membimteks dan mendoktrin. Yang mendoktrin begitu. Pada saat itu kita perkelas. Perkelas antara maksimal 50 sampai 40 orang. Dan itu disentralkan di satu titik begitu. Dihadirkan 1.270 saksi itu. Terus kita briefing begitu dengan berbagai macam metode dan cara seperti itu ya. Sehingga kita cepat mudah mendapatkan informasi di TPS. Sehingga sore sudah ketahuan. Sudah ketahuan. Bahwa menang ya. Saya sebenarnya jam berapa ya? Apa jam 2, apa jam 3 gitu. Sudah ada. Sudah. Saya buat ini. Ngunggah fotonya beliau ya. Tapi saya tidak berkomen apapun. Karena dari hasil tabulasi data. Ya, tabulasi data. Kebetulan, saya ada di tabulasi data. Real Con. Bukan Quick Con ya. Real Con. Jadi pisah. Tempatnya dipisah. Jadi Real Con pisah. Quick Con pisah. Jadi itu yang kita yakini. Kemudian bukan hanya itu. Kita juga sampai jam jam 12.15. Ketika si rekapnya KPU itu sudah tutup. Kita lagi mencocokkan nih. Di masing-masing TPS. Di 1270 TPS. Oke. Di samping. Apa? Se plano. Plano. Sehasil. Kemudian kita cocokkan dengan rekap. Si rekapnya KPU. Terus kita ini. Dan cocok. Paslon Karisma punya bukti berupa C plano. C plano. Artinya kemungkinan untuk pergeseran suara tidak bisa terjadi. Alhamdulillah. Ketika kemarin penghitungan di tingkat. Kecamatan. Kecamatan. Tidak ada yang bergeser begitu ya. Persis. Persis. Ya. Ada mungkin human error ya. Satu, dua, tiga mungkin hanya. Tapi. Tidak signifikan. Ya tidak. Nyaris persis lah ya. Nyaris. Nyaris persis begitu. Nyaris persis. Ya ya ya. Dan. Artinya. Paslon Karisma ini. Punya dasar. Punya data. Mengkirim kemenangan. Kan begitu. Ya. Di hasil rekapitulasi terakhir. Berapa? Persen kemenangannya? Kalau presentase itu. 50,8 ya. Apakah 50,3 begitu. Persisnya begitu ya. Dengan angka 290 ribu sekian. Ya oke. Ya. Begitu. Artinya. Kalaupun ada misalkan ria-ria di bawah. Itu tidak mungkin terjadi. Karena seperti yang kita ketahui. Mohon maaf ini kan. Ya ya ya. Bahwa ada paslon lain yang juga mendeklarasikan kemenangan. Dan kemenangannya. Yang disampaikan cukup tipis. Antara 1 sampai 1,5 persen. Artinya kan sangat tipis sekali. Kalau versi mereka. Tapi versi karisma ini bagaimana kemenangannya? Insya Allah di versi kita ini hampir 5 persen ya. 5 persen. Kalau nggak salah 4,7 ya. Hampir 5 persen gitu. Selisihnya. Itu terakhir sudah final. Terakhir sudah final. Bahkan sudah penghitungan di tingkat. Kecamatan. Kecamatan. Artinya. Kita kan sebelumnya. Pada saat malam sebenarnya kita konferensi PRS. Di jam 1.30 malam. Betul. Setelah data rekap Rilkon kita tuntas 100 persen. Oke. Maka kita konferensi PRS bahwa kita tidak menyebutkan angka tetapi kita hanya menyebut kita menang di 10 kecamatan. Betul. Karena yang berhak untuk tentukan angka itu kan. KPU ya. Betul. Kita nggak mau waktunya klaim sepihak. Kan begitu. Nah ini harapannya kepada masyarakat. Karena terus terang saja masyarakat Pamekasa ini hari ini barangkali masih ada sebagian yang bingung. Karena ada dua paslon yang sama-sama mengklaim menang. Apa harapannya? Kan khawatir begini. Ketika misalnya pendukung dari paslon lain yang menyatakan menang itu. Melihat kenyataan bahwa sebenarnya kalah. Ini kan khawatir terjadi gesekan-gesekan. Khawatir terjadi ketidakpercayaan. Oh jangan-jangan ini dicurangi. Paslon saya menang kok kemarin. Kok bisa kalah? Benar harapannya. Makanya harapan kami ya. Terutama dari tim Karisma. Kepada seluruh pendukung. Kepada seluruh masyarakat Pamekasan lah. Kita berharap bahwa kedewasaan berpolitik di Pamekasan saya kira sangat luar biasa hari ini. Artinya suasana damai walaupun di Meksos misalnya panas kan. Panas di dunia maya tapi ademayam di dunia nyata. Itu kan hanya di dunia maya yang panas. Sementara di dunia nyata kita akan bersaudara. Harapan kita sebenarnya ayolah kita bersatu. Karena saya kira semua paslon niatnya sama ya. Ingin membangun Pamekasan yang lebih baik. Ingin mensejahterakan masyarakat. Kan begitu ya. Bagaimana harga tembakau tetap mahal. Pupuk tersedia. Kan begitu. Itu saja sebenarnya. Cukup itu saja sebenarnya. Harga tembakau mahal. Pupuk tersedia. Ya sudah selesai itu. Kelar ini barangkat. Angka kemiskinan terkurangi. Betul. Generasi Z, generasi milenial bisa bekerja dengan baik. Mendapatkan penghasilan. Itu saja sebenarnya. Iya. Saya kira tiga paslon kemarin niatnya sama. Niatnya sama. Tetapi hari ini amanah rakyat ke paslon. Dipercayakan insyaallah kepada pasangan Dr. G. Haji Abdul Rahman dan Haji Sukrianto. Dan siap menjalankan amanah itu. Sebagai partai pengusung ini. Bagaimana kemudian mengontrol dan mengawasi pemerintahan nantinya? Ini sebenarnya sangat berat kepada kami ya. Saya sebagai ketua DPC Partai Demokrat. Sekaligus wakil ketua DPR. Di satu sisi saya harus melakukan check and balance. Betul. Terhadap pemerintahan. Dan di satu sisi saya harus mendukung pemerintahan. Kan begitu. Tetapi saya secara regulasi Undang-Undang 23 2014 itu kan memang DPR, eksekutif, legislatif itu adalah penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi tidak ada bedanya saya kira. Betul. Harus saling support, harus saling memberikan masukan. Kan begitu. Ya salah satu fungsi pengawasan ya harus tetap kita lakukan. Pengawasan tetap dilakukan. Tapi mendorong agar visi-visi ini terjalankan. Ya harus terdapet. Wajib itu. Wajib. Karena saya kira ke depan ini tugas berat ya. Pasangan karisma. Tantangannya juga berat. Persoalannya juga berat ke depan yang harus dijalankan. Makanya butuh support semua pihak. Tokoh masyarakat, para alih ulama. Kan begitu ya. Teman-teman media semuanya. Itu tokoh-tokoh pemuda, perempuan, semuanya lah saya kira harus bersama-sama. Berangkulan. Ya berangkulan. Apa ada upaya atau langkah-langkah rekonsiliasi yang dilakukan oleh tim karisma ini? Karena disadari atau tidak pastilah di bawah terjadi sedikit. Wah ini mendukung ini. Dan itu biasanya susah sekali bersatu ketika tidak ada suri teladan yang baik kira-kira begitu. Apa yang akan dilakukan oleh tim karisma ini? Ya kami sudah akan melakukan langkah ya step by step untuk melakukan rekonsiliasi saya kira-kira. Terutama ini kita di tataran ketua-ketua partai ya. Karena bagaimanapun partai politik ini adalah bagian, elemen dalam proses pemerintahan ini. Pemerintahan, betul. Maka insya Allah nanti pas ke penetapan, saya mencoba untuk silaturahim ya dengan ketua-ketua partai politik untuk menciptakan suasana yang kondusif begitu. Suasana yang adem, damai, kan begitu ya. Karena kata Pak Dekarwo itu, untuk membuat, membangun sebuah daerah maka kondusifitas itu harus diciptakan. Harus diciptakan. Tidak bisa, kalau tidak kondusifkan begitu. Bagaimana mau bangun kalau daerahnya tidak kondusif. Bagaimana investor mau masuk kalau daerahnya tidak kondusifkan begitu. Kondusifitas di internalnya PRD juga penting. Penting. Dan itu kuncinya di ketua-ketua partai. Bagaimana kemudian Kak Ismail sebagai ketua partai, apakah sudah ada komunikasi dengan beberapa partai lain? Misalnya calling-calling, ah sudah lah kita selesai ini. Sudah selesai di barangnya. Sudah kelihatan di barang, ayo kita lanjutkan pemerintahan misalkan. Ya, kami sebenarnya dengan ketua-ketua partai ya, sebelum pada saat Pasca, kita ini baik semuanya. Sering komunikasi lah. Tidak ada apa, tidak ada kecembrutan gitu ya. Tidak ada muka, muka kondus, tidak ada. Politik riang gembira. Nah, kita seperti itu dari awal kita politik riang gembira. Kita sering ketemu dengan ketua-ketua partai, begitu ya. Bahkan dulu sebelum ini, sebelum penetapan, kita sering keliling gitu gantian. Ya, ketemu di rumah ini. Antar partai ya. Antar ketua-ketua partai, begitu. Makanya insya Allah ke depan kita lebih intent lagi ya komunikasi. Karena masukan, saran, segala macam saya kira sangat diperlukan ya. Karena partai politik, kemudian mereka punya perwakilan di DPR, kan begitu. Anggota mereka pasti tiap hari dapat keluhan, dapat masukkan segala macam persoalan-persoalan di masyarakat. Di masyarakat, betul. Itu yang perlu kita rangkul semuanya. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa Yahudili ini bukan barang baru. Bukan. Bukan orang baru di pemerintahan. Beliau ini pernah menjabat bupati, beliau sudah pernah menjabat anggota DPR di provinsi, pernah anggota DPR RI. Ya, ya lengkap. Artinya beliau pengalamannya sudah luar biasa. Apa kira-kira tantangan terberat bagi beliau ini masa-masa transisi pemerintahan ini? Ya, kita melihat kan, dilihat dari persoalan masyarakat ya, kondisi ekonomi kita hari ini itu menjadi tantangan sangat berat sekali ya. Kemudian apa, kalau kita lihat programnya Presiden Prabowo hari ini, beliau gerak cepat begitu, maka ini harus kan harus mengikuti ritmah ya. Artinya pusat, provinsi, daerah, ini kan harus sinergi, cepat begitu ya. Jadi memang konteksnya mungkin dengan 10 tahun, bahkan 15 tahun yang lalu berbeda. Oke. Sangat berbeda saya kira. Artinya konteks digitalisasi segala macam ya, teknologi informasi tidak sepesat hari ini. Betul, betul. Nah, itu harus diimbangi dengan konteks kekinian saya kira. Tantangannya itu. Dan harus bisa, apa, mem-breakdown hal-hal yang baru, begitu, untuk mempercepat, mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Pembangkasa. Di Kabupaten Pembangkasa. Salah satu yang menjadi jurus panggungkas dari beberapa selan lain, ini kan kemarin bilang bahwa mereka ini punya jaring yang luar biasa di tingkat pusat. Karena APBD kita ya hanya segitu, terus kemudian bantuan keuangan dari provinsi juga tidak seberapa. Kalau tidak berharap pada perintah pusat, mau ke siapa lagi. Bagaimana kemudian untuk memecahkan asumsi itu, Tim Karisma? Saya kira begini ya, kalau anggaran pusat yang pasti itu kan, kriterianya sama saya kira ya. Ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, ada fiskal, dana insentif fiskal, segala macam. Saya kira semuanya sama. Tinggal, kenapa kemudian daerah ini bisa ada tambahan atau tidak? Itu kan tergantung daerahnya untuk berinovasi. Oke, betul. Guncinya di inovasi? Di inovasi. Dana insentif fiskal itu, ya, kalau dulu bahasanya itu dana insentif daerah. Hari ini dirubah menjadi dana insentif fiskal. Tambahan ya. Jadi itu, daerah itu bisa mendapat tambahan ketika mereka melakukan inovasi daerah. Satu inovasi misalnya kadang dihargai 8 miliar, bahkan 10 miliar, 5 miliar. Contoh misalnya terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim. Di situ ada rewardnya, berupa dana fiskal daerah, dana insentif fiskal. Dana insentif fiskal. Begitu juga misalnya terkait dengan stunting. Sama, begitu. Kemudian banyak lagi item-item yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan itu, yang itu bisa ada reward dari Kementerian Keuangan. Berupa tambahan. Berupa tambahan, ya. Artinya bukan siapa dekat dengan siapa, tapi siapa yang punya inovasi. Siapa yang punya inovasi. Jadi jangan salah misalnya, kalau daerahnya tidak berinovasi, kemudian dapat tambahan di luar. Anggaran yang sewajarnya. Iya. Jadi pusat menentukan tambahan anggaran itu berdasarkan inovasi. Oke. Ada kriteria khusus begitu. Ada kriteriannya. Dan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Oleh siapapun. Sekalipun tidak punya orang di pusat. Iya. Oh gitu. Jelas kok. Yang menilai itu adalah Kementerian Keuangan. Oke. Seperti itu. Tetapi kalau bicara orang di pusat, tentu partai politik sudah pasti punya asing-masing. Kan begitu. Artinya partai politik pengusung karisma ini tidak akan membiarkan Kiai Holilur Rahman dan Haji Sukrianto berjalan sendiri. Tentu akan dikawal. Pastilah. Kan begitu. Ada sudah angan-angan besar yang akan dilakukan oleh tim ini. Insya Allah upaya kita ke sana ada ya. Karena bagaimanapun kan memerankan badan perencanaan pembangunan daerah ini penting ya. Untuk menyampaikan, membuat proposal kepada pemerintah pusat. Ini loh jalan kita, bahwa kita hari ini masih ada jalan rusak kabupaten sekitar 200 kilo. Itu penting itu. Ada sekolah kita hari ini, madrasah, kemudian sekolah dasar, kemudian pendidikan, pendidikan, segala macam. Masih ada misalnya ada 100 lembaga yang. Ini kan semuanya harus tersampaikan. Tersampaikan. Urusan jaringan kita hari ini, alhamdulillah ya. Mas Ahaye ketumbi kita hari ini menjadi Menteri Pembangunan. Koordinator. Ya, Menko. Menko. Menko Infrastruktur Kewilayahan ya. Oke. Tidak kaleng-kaleng. Tidak kaleng-kaleng. Ya begitu ya. Menko yang membawahi beberapa kementerian. Beberapa kementerian. Salah satu adalah kementerian PU. Oke. Kebetulan juga, alhamdulillah, beliau, Pak Dodi juga kader demokrat. Tidak kaleng-kaleng. Artinya nyambung lah ya. Nyambung. Kita punya Menteri Ekonomi Kreatif. Mas Tengku Rifki. Bang Sengjen Gitar gitu ya. Ada Bang Iftita juga menjadi Menteri Transmigrasi. Tinggal bagaimana daerah berinovasi, cantolannya sudah ada. Cantolannya sudah ada. Nah, berbicara inovasi, ini kan butuh tim. Ya, teamwork ya. Teamwork yang baik. Apakah kemudian visi-misi ini sudah dibentuk tim khusus? Yang nanti berbicara dengan Pemkap. Betul. Yang sudah ada. Jadi kalau istilahnya bukan tim transisi ya. Terlalu anulah ya. Iya, iya. Memang sudah ada yang didugasi untuk berkomunikasi, memidskan. Kan begini, jadi insya Allah kalau tidak ada kendala apapun tanggal 10 Februari, pasangan karisma ini akan dilantikkan begitu ya. Artinya apa? Anggaran 2025 otomatis kan sudah. Sudah didug. Didug. Masih mengikuti visi-misi lama. Masih mengikuti visi-misi lama, masa transisi kan begitu. Jadi, nah tugas kita hari ini adalah memidskan program yang ada dengan visi-misi karisma yang disampaikan kepada publik. Ya. Salah satu contoh misalnya ya, terkait apa ya, bukan insentif istilahnya kita itu adalah piagam penghargaan ya. Untuk guru ngaji. Untuk guru ngaji. Itu kan bagian adalah dari janji politik ya, dari janji politik beliau. Dan dulu ketika beliau menjabat bupati di periode 2008-2013 menjalankan itu. Nah hari ini kita coba miskan itu ya. Alhamdulillah anggarannya memang sudah ada di Kesra. Kan seperti itu. Tinggal kita nanti modifikasi modelnya seperti apa, apakah ini masuk di program 100 hari kerja beliau. gitu, karisma. Kita hari ini sedang merancang program 100 hari karisma. Oh, sudah dirancang. Sudah betul-betul merasa unang ini. Ya, insya Allah lah. Insya Allah kan begitu kita harus nonton ya. Karena ini datanya data. Data real. Data dari penjelenggara. Punya bukti gitu ya. Ya. Adanya susah sekali berubah. Susah sekali berubah. Kecuali ada tsunami begitu. Siap, Kamail. Terakhir, Kamail. Siap. Gagasan dari paselon-paselon lain tentu berharga sekali. Ya. Mereka punya program-program yang juga sangat baik sekali. Bagaimana kemudian merangkul itu semua. Betul. Dan kemudian bagaimana juga dilibatkan barangkali dalam membangun Pemekasan. Ya. Untuk lima tahun ke depan. Apa kira-kira pesannya untuk para tim-tim paselon lain ini? Ya. Jadi saya melihat tipikal beliau ya. Pasangan karisma. Dr. Ghaji Hulirur Rahman. Haji Sukiranto. Ini kan orangnya saya kira love profile sekali ya. Betul. Mungkin Mas Franky tau lah. Ya lama di Pemekasan. Beliau tidak punya apa ya. Bukan tipe pendendam. Bukan tipe apa orang yang norai. Jangan betul. Tidak ada beliau itu. Welcome sekali. Welcome sekali. Welcome sekali. Beliau selalu akan pasti akan menerima gagasan-gagasan yang bagus. Yang baik untuk kemajuan Pemekasan. Artinya tidak menutup kemungkinan ya. Di samping visi-misi kita yang sudah. Kita persiapkan dari awal. Kita konsep. Kita rancang secara matang. Untuk motonya Pemekasan bangkit. Maju bersama. Itu sudah kita persiapkan. Kalau misalnya ada ide, ada gagasan. Bagian. Saya kira tidak ada persoalan ya. Karena ini untuk kebaikan Pemekasan saya kira. Artinya 01, 02, 03 itu sudah selesai. Saya kira ya. Waktunya kita berangkulan. Duduk bersama. Membicarakan Pemekasan yang lebih baik. Bagaimana mesejahterakan masyarakat. Itu saja saya kira hari ini. PR yang harus kita lakukan ke depan. Dan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh? Satu kelompok sih. Dr. Lululur, Mandan, Dandis, Nato. Semua harus. Semua elemen. Semua elemen. Semua kelompok. Tokoh juga harus kita minta masukkan. Bagaimana Pemekasan ini lebih baik. Oke. Siap. Terima kasih Kak Mail. Intinya terhadap Pilih Madura. Hari ini Pilih Gada sudah usai. Bagaimana ketegangan politik, perbedaan. Sudah harus diselesaikan. Harus diakhiri. Yang ada adalah persatuan kembali. Berangkulan kembali. Untuk Pemekasan yang lebih baik ke depannya. Kira-kira begitu. Terima kasih sekali lagi Kak Ismail. Semoga barokah. Amin. Semoga membawa Pemekasan jadi lebih baik. Semoga masyarakat juga lebih sejahtera. Karena masyarakat sebenarnya tidak muluk-muluk mintanya. Mereka yang penting makan tidak susah. Yang penting cari pupuk tidak susah. Yang penting tembagaunya mahal. Sudah selesai itu sebenarnya. Dan itu berada di pundak bupati dan wakil bupati yang selanjutnya akan menjalankan pemerintahan. Sekalipun tidak bisa dilakukan sendiri oleh mereka. Tetap harus sinergi antara semua golongan dan kelompok. Siap terima kasih Kak Ismail. Saya terakhir mungkin ya. Closing statement. Silahkan. Closing statement. Saya atas nama pribadi dan ketua DPC Partai Demokrat. Kemudian atas nama tim Karisma. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Pemekasan. Apabila selama kontestasi ini ada ketegangan segala macam. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari ini sudah saatnya kita bersatu berangkulan untuk memajukan Pemekasan dan menjahterakan masyarakat Pemekasan. Siap. Terima kasih. 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 Terima kasih.